Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tujuannya kan biasanya ya, sahabat Google Business School atau Google My Business ini biasanya untuk UMKM ya. Karena menyasar bisnis lokal, atau kita sebut lokalisasi atau lokal bisnis, kalau mau ngoprek-ngoprek pakai lokal SEO gitu ya, SEO itu search engine optimization. Jadi jangan heran, sahabat, ketika kita mengetik sesuatu ya, baik di Google search engine maupun Google Maps. Jadi ada dua arah nih, sahabat nih. Dua arah. Nah kita ketemu tuh, misalnya Mas Bidin cari bakso, apa ya, bakso enak si Duarjo gitu ya. Nah pasti muncul si Duarjo dong, kotanya kan nggak mungkin Surabaya gitu ya. Nah itu namanya lokal bisnis. Nah apalagi saat pandemi ini ya, sahabat ya. Ini penting banget setting ini. Malahan untuk yang Instagram, Facebook, saya pikir malah kalah ya. Karena sekarang orang menyasar, sekarang kan orang pada males ya Mas Eding ya, untuk pergi kemana-mana ya. Iya, benar sekali. Jadi orang lebih mengandalkan gadgetnya dan juga mungkin perangkat gadgetnya lain seperti itu ya. Dibatasi pula kan Mas Eding ya. Benar, benar. Misalnya PSBB kemarin kan, saya Jakarta agak sulit masuk Surabaya, saran saya nggak tahu ya. Mungkin juga ya, dari Surabaya sebuah itu mungkin ada, dulu pernah ngecek kali ya, kalau nggak salah ya. Ah iya, diberbatasan ada checkpointnya juga, tapi sekarang nggak. Yang plat L, yang plat A juga harus masuk ke Sudiharjo gitu ya. Apalagi plat B gitu ya. Nah makanya bagi customer ya, customer makanya nyari yang terdekat, sahabat. Seperti bakso terdekat, pasti Mas Eding pernah lihat ya. Bakso terdekat, atau bengkel Toyota terdekat. Pernah lihat ya? Benar. Itu trik-triknya tuh, sahabat. Kalau di luar negeri ya, misalnya restaurant near me, terdekat sama saya, itu selalu ada tuh. Mas Eding bisa cek deh. Bahkan di aplikasi, aplikasi OJOL atau itu ada, near me, near me gitu kan. Iya, iya, iya. Itu ngecek dari Google gitu ya, sahabat. Iya, near me, terdekat. Makanya saya sering pakai kata kunci ya, bahkan komunitas saya pakai kata kunci terdekat Mas Eding. Karena ada pencarinya, gitu. Kita kalau mau buat suatu artikel, mau buat suatu posting, jangan sembarangan. Apaannya judulnya gitu ya. Kalau bisa judulnya salah satu-satu kata atau dua kata ada pencarinya gitu ya. Jangan enggak ada yang pencarinya. Misalnya apa? Bakso apa ya, misalnya. Bakso kijang ya, susah juga kan. Orang enggak ada yang buat gitu ya. Tapi bakso urat, bakso urat Sidoarjo. Bakso uratnya pasti ada, apalagi Sidoarjo-nya. Nah, kali ini pelaku MKM Sidoarjo, Mas Eding. Dengan resellernya dari Sidoarjo juga. Ini bukannya berarti beliau ini hanya punya reseller Sidoarjo ya. Ternyata sekali. Bahkan di luar kota, bahkan mereka punya teknik yang namanya, ini kan reseller biasanya per orang ya. Benar. Walaupun kata reseller itu, kata harganya itu luas sekali. Mereka juga menyasar kotoko-toko kita sebut sebagai retailer gitu ya. Misalnya gini, saya punya barang gitu ya, kopi. Gak disambil saya banyak kopi ini. Saya store, bukan store. Saya taruh di Indomaret. Atau apa artinya Indomaret sebagai retailer. Atau boleh disebut wholesaler kali ya. Benar. Wholesaler kan banyak yang dijual ya. Iya. Nah, ini reseller ini cenderung, apa namanya, pribadi ya. Oke. Sekarang, dengan ini ya, Mbak Hilmi. Ibu Hilmi, Ibu Hilmi ini pemilik Mozambi. Dengan brandnya Mozambi, makaroni goreng ya. Makaroni zaman bien. Mungkin bisa ditunjukkan nih, Pak. Ditenjukkan ke kamera dulu. Ya. Kelihatan nggak? Oh, oke. Sudah. Ini menarik nih, sahabat ya. Jadi begini, ini kan makaroni Mozambi ini sudah lulus kurasi ya. Jadi nggak sembarang ya, sahabat ya. Kalau mau produknya itu di ekskora, harus lulus kurasi. Nah, salah satu syarat kurasi di Sarinah ya. Saya channel Sarinah. Ini harus terbuka, masih jadi begini. Biar kelihatan ya. Oh, jadi bisa transparan, bisa dilihat ya. Istilahnya customer nggak kecele ya. Makaroni seperti apa sih? Mungkin orang China, orang Amerika, nggak tahu dong. Makaroni ala Indonesia seperti apa? Oh, ternyata seperti lingkaran seperti ini. Ini trust-nya begini ya, mas ini. Orang trust kan? Ya, percaya. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan tuh di dalamnya berjamur. Mohon maaf ya, ada hijau-jauhnya. Akhirnya nggak kebeli gitu kan. Makanya penting ya. Mohon gue, Bu Hilmi, sudah masuk? Ya, Bu Hilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Hilmi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi. Iya, Wilmi. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, produser nih. Produser nih. Merasa terhormat sekali nih. Produser yang siaran. Baik, Wilmi. Sehat, G? Alhamdulillah. Lumayan. 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 Berarti ada agak sedikit ini ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Amin. Amin, amin. Oh iya, Bu Hilmi ya. Bu Hilmi kan sudah sesi keberapa ya? Ketiga ya. Kemarin-kemarin dengan Bu Deli. Bu Deli itu teh rempah ya, dari Sidor juga. Sekarang Bu Hilmi mau bawa reseller dari Sidor juga gitu ya. Monggo, diperkenalkan Bu Hilmi. Dengan siapa? Dengan ibu siapa? Atau dengan bapak siapa? Untuk reseller kami kali ini, dari Sidor juga dulu Pak ya. Kebetulan untuk yang dari Sidor juga ini ada Ibu Ainun. Ibu Ainun ini reseller kami sejak tahun 2019 lalu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan masih continue untuk penjualan produk Mozambi. Oke, reseller Bu Hilmi ada berapa ya? Walaupun Bu Hilmi juga ini ya, naruh ke toko-toko ya. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, ada. Ke toko apa tuh? Ke toko biasanya, toko di Surabaya atau Sidor juga apa namanya itu? Sentra-sentra Bung MKM, kalau nggak salah ada ya? Ada, ada, ada. Di sini ada. Ada ya, Mas? Ada, bener. Iya. Ke Indomaret mungkin, ke Alphamaret mungkin taruh juga Bu Hilmi. Kalau untuk Indomaret, Alphamaret masih belum. Kebetulan untuk di Sidor juga ada di 212, ada di CTH Juanda, kemudian ada di sekolah. Oh iya, CTH. Iya, saya baru ikut CTH. Surabaya itu ya? Juanda itu ya. Oh, Juanda Sidor juga? Iya, Juanda ikut Surabaya, Juanda. Oh, saya bilangnya Surabaya, padahal Juanda ya. Juanda. Oke, oke menarik sekali nih Bu Hilmi. Sekarang begini Bu Hilmi ya, sahabat Bu Hilmi ini Google Business punya atau Google Business sudah jadi ya. Bahkan postingan saya lihat sudah banyak tuh sahabat. Traffic-nya sudah bagus ya. Artinya kalau ada, misalnya ya, ada sahabat yang mau beli, baik dari kota Sidoardjo atau terdekatnya ya, Surabaya Raya ya. Boleh dibilang gitu ya, Mas Eding ya? Benar. Surabaya Raya itu ada Gresik ya, Gresik. Gresik, Surabaya, Gresik, Sidoardjo. Masuk ya, Mas Jokerto ya? Kalau yang asli cuma Gresik, Surabaya, Sidoardjo saja kalau yang asli yang Surabaya Raya. Oke, oke. Itu Surabaya Raya ya? Iya. Mungkin dari Gresik ngetik misalnya makaroni, tiba-tiba muncul di halaman satu. Bahkan, sahabat, namanya ini kalau Google My Business agak spesial sedikit. Namanya halaman nol, Mas Eding. Halaman nol? Future page. Iya, karena agak menarik kan? Agak menarik tampilannya agak lebar, ada bintang-bintangnya, ada reviewnya, ada mapsnya, ada mau call kemana. Makanya ini penting banget. Tapi sayangnya, Mas Eding, sahabat. Ini disampilkan oleh UMKM ya. Jarang-jarang nih. Jarang di sini sana ya? Biasanya brand besar ya? Iya, brand besar. Gini, sahabat ya. Biasanya, Google itu kalau ada toko yang sudah eksis sudah lama, brand besar, Google itu nge-pin sendiri, sahabat. Nah, kita tinggal nge-claim itu, Mas Eding. Nge-claim, terutama nomor HP-nya. Kan ada claim your business gitu ya. Pastinya doang, karena kan Google kan maunya kan tujuannya user experience, menyenangkan user-user. Jangan sampai Google disaingi oleh misalnya Yahoo. Yahoo udah nggak ada lagi ya. Udah almarhum. Atau Baidu. Baidu di mana? Di China. Atau search engine-nya Rusia apa ya? Saya lupa. Rusia punya sendiri tuh search engine-nya. Bahwa itu di China. Jangan sampai nanti Google disaingi gara-gara usernya ketika mencari sesuatu, hasilnya nggak relepan. Nah, Google tuh nggak mau gitu, sahabat. Makanya penting banget ya, sahabat ya. Oke, Bu Hilmi, monggo diperkenalkan bisa join reseller Bu Hilmi dengan ibu siapa atau bapak siapa? Apun, Pak. Tadi sinyalnya keputus. Oke. Nanti kita langsung ini ya, langsung apa namanya, langsung praktek ya. Nanti menggunakan HP, sahabat, setting Google Business ini bisa menggunakan HP atau menggunakan laptop atau tab gitu ya. Baik. Tapi lebih baik menggunakan HP. Mengapa demikian? Karena Google trust ya. Kalau laptop kan bisa banyak akun Gmail ya, Mas Ding ya. Benar, bisa bermacam akun. Kalau HP kan cuma satu aja yang diakun. Cuma satu ya. Satu. Saya kalau di laptop saya tuh bisa sampai 100. Selesai aku. Oh, banyak baser juga ya. Iya, tinggal kita VPN-nya kemana gitu ya. Terus tinggal tab-tab apa namanya, buat user di Google-nya ada berapa, Gmail-nya ada 100. Itu trik-trik black hat ya. Nggak bagus juga. Tapi bisa menaikkan itu. Iya, tapi nggak diajurkan ya, sahabat. Ini kan bisnis murni ya. Kalau saya kan emang digital marketer gitu ya. Jadi saya harus coba-coba gitu ya. Bu Hilmi, dengan ibu siapa, kita bisa langsung praktek. Kita langsung setting, biar nanti sahabat di Sidoardo khususnya bisa melihat ya. Bisa melihat bagaimana setting dari awal nih. Setting dari awal, menggunakan HP, menggunakan pasirnya akun Gmail, satu aja. Walaupun bisa dua, tiga. Cuman saya jarang sekali, biasanya satu ya. Baik. Bingung sendiri kalau nge-switch kan nanti kan. Iya. Sahabat-sahabat di Telungagun, Trengalet, dan juga Nganjuk bisa mengikuti juga ini ya berarti ya. Oh iya, iya. Siap, friend. Bu Hilmi masih menyimak? Alhamdulillah. Nanti pak. Kalau kebetulan ibu Ainun ini sudah... Ibu Ainun ya? Ibu Ainun ya? Iya, iya, iya. Begini ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan idam, ibu Ainun ya. Selamatkan diri, saya Ainun. Bu Ainun. Reseller dari Makarani Mozambi, Airan Singarco. Ya. Siap, saya mau bertanya nih, bu Ainun ya? Sorry. Iya, Ainun. Bu Ainun ini sudah berapa lama jadi resellernya, bu Hilmi? Dari sekitar 2019, Bapak. Oke, saya mau tanya sedikit nih. Bu Ainun tahu dari mana? Makarani Mozambi. Saya mau tahu. Kebetulan satu ginaan. Saya juga sering merasakan produknya bu Hilmi. Di rumah juga pada suka. Akhirnya saya coba-coba untuk menawarkan ke teman-teman yang lain kok. Responnya bagus. Akhirnya saya bergabung jadi resellernya. Oh, reseller. Bu Ainun punya produk sendiri atau bagaimana? Kebetulan ada, tapi bukan makanan. Oh, jadi tujuan bu Ainun itu untuk komplementernya kali ya. Mungkin minuman bu Ainun punya, makanannya nggak ada. Ya, makanya jadi resellernya bu Hilmi yang Mozambi ya. Jadi, nah masalah ya, sahabat ya. Walaupun kita punya produk, saya sendiri, saya MLM loh. Oh, iya. Iya, saya udah lama MLM, udah lima tahun ya. Poinnya udah banyak tuh, saya diimin aja gitu ya. Jadi, sahabat ya, bisnis itu bisa kita hajar ya selama kita mampu ya. Semua hajar aja gitu ya selama kita mampu ya, ada waktu gitu ya. Saya MLM juga, saya juga IT consultant, semua saya hajar jualan kopi juga. Saya mau buat hand sanitizer, jadi jangan kalah sama saya gitu. Nah, bu Ainun, bu Ainun, HP-nya sudah ready, sudah diinstal kah? Google bisnisku-nya, install melalui Google App Store ya pastinya. Ya, sudah siap Bapak. Sudah siap. Oh, mohon maaf, sudah punya Google bisnisku, sudah setting atau belum? Atau bagaimana? Kemarin coba-coba. Oh, udah coba ya. Sudah ada namanya, ya. Oke, oh sudah oke. Kalau sudah namanya, berarti udah paham ya. Coba Bu Ainun di join deh, di login ya. Dibuka, nanti share screen ya, biar nanti sahabat melihat. Namanya apa ya? Bentar, Bentar Bapak. Iya, oke. Saya tunggu dengan sahabat. Tapi waktu terbatas di lokasi. Nah, ini menarik nih, sahabat ya. Ini masalah literasi digital ya. Ini saya salutnya dengan UMPM ya. Saya malah ada teman saya yang S1, S2, nyeting aja males gitu. Literasi digitalnya para pelaku ini bagus-bagus nih. Mereka sangat biasa sekali, Mas Giding gitu ya. Jadi nggak perlu takut-takut atau mau berjuang ya untuk setting Instagram. Kadang saya pernah ya, Mas Giding, dia udah gelar S2, suruh install Telegram aja males. Oh, gawat gitu ya. Mungkin di ngabreceh. Padahal gampang kan? Iya. Gampang. Masalahnya nggak pernah dicoba gitu ya. Ketika kita mau coba, pasti nantinya bakal apa ya, silahkan. Bakal passionnya kita mau di mana nih. Orang mungkin nggak mau install karena passionnya nggak ada. Mungkin tujuannya nggak ada ya. Karena Bu Ainin berjualan, saya pikir dalam tanda kutip harus gitu ya. Karena sarana untuk itu ya? Iya, betul. Karena sekarang sarannya apa lagi? Offline pun agak sulit ya, Bu Ainin ya. Bu ini ya, sahabat. Saya pikir sulit banget gitu berjualan offline sekarang ya. Bahkan untuk yang akan datang tuh offline, ya udah behavior kita, customer behavior kita sudah berubah ya. Bener. Setakat ya, Mas Giding ya. Bener sekali. Saya beli ini ya, Mas Giding. Beli bibit aja online. Bibitnya harga cuma berapa gitu ya. Bahkan sekarang sudah berbunuh gitu ya. Iya, bukannya males ya. Cuman behavior sudah begitu ya. Jadi penyedia-penyedia e-commerce sudah banyak. Nah makanya sebelum ya, sebelum terjadi saturated gitu ya. Makanya kita kerjain duluan gitu. Online person duluan dibanding pesaing kita ya. Jadi isilah di Google itu kalau buat web itu, web yang paling lama atau domain authority paling lama itu paling cepat menuju kelaman saat Google. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu gitu ya. Hajar aja dulu gitu ya. Masalah-salah urusan belakangan. Yang penting berani mencoba. Ya, ya. Oke, Bu Ainun sudah nanti bisa di share screen ya. Sambil saya tunggu nih di share screen. Kita mau lihat nih, sahabat mau lihat tampilan seperti apa sih. Nanti kita coba ya, kita coba posting terutama. Jadi begini, Bu Ainun. Minimal saya biasanya. Minimal satu postingan aja deh. Satu postingan di Google Business School. Satu postingan di Instagram. Satu postingan di Facebook Change Page. Bahkan LinkedIn. By the way, Bu Ainun punya LinkedIn? Oh, belum. Nah, ini menarik nih. Biasanya tapi gini ya. Biasanya sahabat LinkedIn itu buat para pekerja profesional. Nah, bener ya. Makanya saya kaget. Ketika Pak Ainun tanya, LinkedIn? Tapi menarik, Mas Diding. LinkedIn itu saya banyak loh closing dengan LinkedIn. Tapi closing yang menegasah ya. Bahkan saya ketemu investor di LinkedIn. Di LinkedIn itu banyak investor. Banyak orang-orang tanda kutip bergelar tinggi. Bener, bener. Mereka posting biasanya ya. Ya, wajar dong. Boasting maksudnya gelarnya ya 1, ya 2, ya 3, certification. Ya, wajar aja. Itu kan CV mereka kan? Iya, portfolio mereka di sana. Potofolio ya. Rata-rata para pekerja profesional. Tapi di antara itu mereka ada investor di sana. Ada mungkin apa ya, joint venture company di sana. Tidak terutama kemungkinan kita bisa dikasih investasi ya. Bu Ainun, Bu Ilmi. Bagaimana? Bu Ainun, sudah dibuka aplikasinya. Langsung di share screen. Nanti biar sahabat melihat. Bisa dikampilkan di layar YouTube-nya. Oh ya, ini di ini ya. Maksudnya di screenshot ya, Bapak? Tidak, share screen. Share screen. Share screen. Nah, ini masalah literasi digital ya. Bu Ainun sebelumnya pernah nge-zoom? Ya, ya. Pernah. Mohon maaf saya untuk Google-nya ini, saya lewat HP, Bapak. Ya, ya. Ini kan Bu Emil kan HP di depannya ya. Ada tampilan muka Bu Ilmi. Eh, sorry, Bu Ainun. Nanti tinggal dibuka di HP tersebut. Buka aplikasinya. Lalu di share screen itu ada di baris bawah ya kalau di HP ya. Di baris bawah ada share screen itu. Ditekan aja gitu. Share screen yang sebelah mana. Tidak di share aja. Suaranya enggak masuk nih, Bu Ainun. Lagi kendara signal kayaknya. Oh, signal. Atau mungkin ketekan kali ya. Baik, Pak Idam sebelum tadi. Ada dibilang bahwa secara yang masalah LinkedIn tadi. Kenapa UMKM harus juga masuk di UMKM? Di LinkedIn juga? Karena kan kita tahu bahwa UMKM itu sangat profesional sekali isinya. Oh, sekarang malah ini ya, Mas Hiding ya, sahabat. Sekarang malah kan itu sudah, apa ya, sudah jadi... Bahkan sekarang anjuran ya, sahabat ya. Anjuran ya. Emang sih itu tujuannya untuk para pekerja profesional. Rata-rata orang mencari kerja ya, Mas Hiding ya. Terakhir sekali orang yang beri bisnis. Tapi sekarang sudah banyak, Mas Hiding, beri bisnis. Nah, gini ya, sahabat. Kalau mau terjun ke online presence, cari yang kira-kira yang orang masih sedikit di sana. Langsung deh, nyemplung gitu ya. Kok gampang kok settingnya nanti ini ya, ada sesi ini ya. Jadi nanti ya pasti kita harus buat punya LinkedIn profile sendiri ya. Terus ada dua yang penting yang bagi punya produk. Kita harus setting company page gitu ya. Dan satu lagi showcase. Showcase, itu ada dua tuh LinkedIn. Showcase itu tujuannya untuk showcase produk ya. Bisa jasa, bisa produk kita, bisa berikan. Itu lumayan itu LinkedIn. Dan gampang pula ya, sahabat ya. Kita gampang temenan loh dengan LinkedIn. Asalkan, mohon maaf ya, mereka kadang-kadang sedikit melihat gelar ya. Agak susah ya. Pemilih ya? Iya, milih-milih kan. Karena mereka mau buat teman dengan sebaya dengan mereka, seprofesi dia. Sejenis komunitas gitu ya. Tiba-tiba ada gelar, misalnya begini aja. Misalnya cara buat profile itu, kok jadi lenterin, makerin ya. Misalnya, bilang aja owner gitu. Mereka pasti mau kalau temenan, kalau bilang owner gitu ya. Owner apa gitu ya. Kalau misalnya reseller, mereka agak sedikit ini juga kan ya. Baik, sedikit mencicipi tentang LinkedIn. Baik, Pak Idam, nanti kita akan balik lagi. Kita nanti coba tutorial dengan Bu Ainun, mencoba untuk meng-share screen-nya. Sahabat, kita akan balik lagi setelah ini. Saya harus ketemu dengan yang sudah ngantri di belakang saya. Apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini, kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini, kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi, kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu berselaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum. Jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Hehehe, ada yang kurang satu. Uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini bersembah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kipra perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Muhammad Edi Kurnia di STMM, Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Dengan darah sumber, Coach Han Budiono, The Million Dollar Coach dari Barak Kucing Indonesia, dan Andri Jainuri, IT Specialist Anugrah Pratama.com Free Registration Cukup subscribe di Youtube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009 Dapatkan door price free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini Persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BP Jam Sostek, Barak Kucing Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, Anugrah Pertama.com, Hayu Seri Skin Clinic, Kenobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu Rasanya Bikin Nagih, Warang Camat Ran Nindi, Gilis Keripik Bronis, Paon Sumringa, Nikmatnya Sejak Dari Mata Turun Kelidia, dan Goodman Kitchen, Bronis dan Coklat Spesialis. Lihat nih jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5, jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telpon 0807-124-3377 atau WhatsApp ke 0877-7724-3377. Bagi ada yang ingin bergabung menjadi partner cheese, bisa hubungi 031-8495-888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230ml, seksi, healthy, easy. Rokok apa ini? Rokok putihan? Ya rokok putih, ya murah, ya lakai. Rokok ilegal ini. Bagaimana rokok? Rokok ilegal ini? Jogi. Nah, kamu kok loh, nanti rokok ilegal? Rokok ilegal ini gak nanti pita cukai ini. Semen paling roh, banderol itu. Rokok itu dua ini, merek taruh nama perusahaan ini. Yang terdaftar di biar cukai, lokasi pembuatan ini di sini juga enak. Terus di sini, Rokok ilegal ini gak nanti. Gambar karu peringatan nih, tegak pemerintah. Berarti rokok ilegal gak harus minum. Aduh, ya mesti tuh, lemol. Rokok ilegal ini merugikan negara, mergur rambayar cukai, tinggi kembangun negara, walah tutu, sepenting wawah garo. Luh, gak iso lagi. Makanya tuh, tukus yang pasti-pasti aik. Ojo ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor biar cukai terdekat atau hubungi nomor seribu lima ratus dua dua lima. Seribu lima ratus dua dua lima. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Beacukai Sidoarjo. Ayo, nyepangi Beacukai berantas rokok ilegal. Beacukai Sidoarjo, fokus mengawasi Tulus Melayani. Ya sahabat, tingginya tingkat partisipasi perempuan di bidang lulusaha yang seringkali mendapatkan tantangan kurangnya di jaringan bisnis. Dan keterampilan pemasaran apalagi teknologi semakin pesat. Nah, dalam rangka memperingati hari Kartini di tahun 2021 ini, Suara Sidoarjo mengelar webinar pada hari Sabtu hari ini ya jam 9 nanti via Zoom dan temanya adalah Kartini UMKM eksistensi pahlawan ekonomi di saat pandemi. Ini menghadirkan Arumi Basin, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, kemudian ada Muhammad Edi Kurnia di SMM, ini Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Sementara untuk narasumber materinya ada Coach Han Budiono, The Million Dollar Coach dari Barak Coaching Indonesia yang akan kasih tahu berbagai strategi pemasaran supaya produk kita bisa melesat. Kemudian ada Andri Jainuri, ini IT spesialis dari anugerahpratama.com yang bahkan berbagi tips untuk memaksimalkan gadget untuk berbisnis. Nah, sekarang nanti ya jam 9 pagi masih ada kesempatan berdoktar, nanti jam 8 terakhir dan banyak growth price-nya ada menginap di hotel, kemudian ada free voucher untuk kecantikan dan lain-lain. Informasinya langsung WA di 0811 309 109 sekali lagi di 0811 309 1009 webinar Kartini UMKM eksistensi pahlawan ekonomi di saat pandemi dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo kerja bareng dengan Dinas Kooperasi dan Lusa Menjuku Kabupaten Sidoarjo Kemudian didukung oleh Bang Jatim ada BB Jam Sostek ada Borokucing Indonesia Sun Hotel PT Anugerah Pratama Hayu CRI Skin Clinic Cheers Air Mineral Kemudian Goodman Kitchen Brownies and Cookies Spesialis Ada Kenobi Banana chips Keripik Pisang Damar Ayam Madu Rasanya bikin lagi Gilis Keripik Brownies Warung Camata Renidi dan juga Pawon Subringa Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sisi Sidoarjo PT Inet Global Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider atau ISP Web Hosting dan Domain Fiber Optic System dan Satelit atau Visat Memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet Menyediakan solusi ICT yang komprehensif terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur Managed Service Cloud Computing IT Services serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer Untuk layanan dan service Inet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 Inet Globalindo The Best Service For Great Solution Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo Graha Sakinah Seriah Graha Sakinah Seriah Unian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan Harga mulai 1 jutaan per bulan Lokasi di tengah kota berkonsep seriah Fasilitas lengkap aman dan nyaman Parkir luas Dapur bersama Jemuran Akses 24 jam Dan dilengkapi dengan jasa laundry Graha Sakinah Seriah Graha Sakinah Seriah Juga menyediakan kos harian mulai 150 ribu per hari Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan Empat lokasi terbaik Graha Sakinah Seriah bisa jadi pilihan terbaik untuk unian kos Anda Tiga unit di Kelurahan Magersari Kecampatan Sidoarjo dan satu unit di Perumahan Pondok Jati Desa Pagerwojo Buduran Sidoarjo Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto Booking sekarang juga dan pastikan unian kos seriah aman dan nyaman jadi pilihan hubungi Abba Bandi di 081-230-55052 081-230-55052 Ya, kita bergabung lagi dengan Pak Idam di program Digital Business Series dan kita bergabung dengan pelaku MKM Resel di Sidoarjo Pak Idam tadi dibilang bahwa memang untuk sharing atau resel tadi memang sekarang lagi lagi-lagi blooming ya karena memang kondisi mengharuskan bahwa kita menggunakan hal tersebut nah kalau menurut Pak Idam sendiri sebenarnya untuk kedepannya seperti ini apa memang ada bergeseran antara offline yang menjadi online itu akan lebih besar seperti itu begini ya sahabat Mas Diding tahun-tahun kemarin ada istilah apa ya O2O ya O2O itu maksudnya online to offline jadi online balik ke offline bukan maksud di balik ya tapi karena gini user experience artinya kalau kita mau apa namanya istilahnya mau hajar semua channel omni channel ya kita harus juga dalam tanda kutip punya toko nah bagaimana mensiasati kita yang gak punya toko kan perlu biaya nih Mas Diding bener invest market setting Google Business School kalau kita sudah setting Google Business School otomatis orang sudah percaya kan ada jalannya ada RT RW rumah pribadi ya gak masalah gitu orang gak peduli masih dingin orang juga gak bakal mampir pastinya yang penting gak ada alamat lengkap walaupun di garasi ya open di rumah pribadi ya atau mungkin mohon maaf kontrakan gitu ya kotosan gak masalah juga asalkan nanti bisa di teripai Google nah itu customer sudah menganggap itu kita punya toko jadi mudah ya sahabat ya punya toko ya nah perlu sewa-sewa ruko yang mahal setting aja Google Business School yang gratis murah meriah gitu ya bahkan sekarang orang tuh buat kantor dengan virtual office aja Mas Diding oh iya virtual office ya bener gak perlu-perlu amat office yang berapa ruko misalnya tiga lantai kan sewa mahal tuh mendingan virtual office yang setahun cuma 5 jutaan loh virtual office dapet sebulan mungkin 2 jam menggunakan kantor gitu ya kadang-kadang gitu ya murah meriah jadi sekarang tuh jamannya apa ya share ekonomi gitu ya maksudnya semua serba share gitu ya tadi pertanyaan Mas Diding perihal online online ya karena di pandemi ini kita akselerasinya semakin ini lagi ya gara-gara bukan kita bukan nyebutnya thanks to pandemi ya jangan begitu artinya ada hikmahnya ya hikmah dibalik dalam tanda kutip bencana ini gitu ya mempercepat proses kesana berarti ya nah jadi orang yang belum terjun tiba-tiba terpaksa terjun orang yang jarang belanja online tiba-tiba belanja online jadi dipaksa dalam tanda kutip makanya sahabat kita harus paham literasi digital ini penting nih jadi literasi digital itu gak melulu kita setting ya jadi di awalnya harus kita harus secure our identity masuk secure apa passwordnya harus kita siapin dengan strong password kalau ada way up pinnya di setting sekarang kan marak apa namanya hackingnya orang ngambil yang ngehack ya itu manis banget tuh marak bahkan ada pinipon mali nomar tanda kutip ya dengan bahasa Thailand itu dapat gak masih di banyak nah itu itu banyak tuh makanya kalau kita setting pin 6 digit itu aman deh yakin oke sekarang coba kita lanjut ke Bu Aenun tadi sudah masuk ya sudah Bu Aenun sudah Bu Aenun masih menyimak Bu Hilmi di belakangnya Bu Hilmi sudah Bu Aenun Bu Aenun mendengar saya Bu Aenun masih menyimak iya Bapak iya mohon maafi ya sambil produksi ya Bu Aenun ya ke-unmute tadi oke tadi saya lihat sudah share screen bukan screenshot ya share screen kalau screenshot kan hanya di screen aja gak live ya kita mau live ya biar sahabat melihat tampilan seperti apa sih coba Bu Aenun ini lagi deh dimana di share screen lagi biar sahabat melihat tampilan seperti apa sih bagi yang belum pernah melihat ya kagul bisnis ya karena ini jarang-jarang sekali sahabat pelaku MKM baik yang punya toko jarang setting ya karena begini mas settingnya agak ribet dikit gitu ya gitu ya dari setting bisnis namenya alamatnya terus jam bukanya agak sedikit ini ya bete kan jam bukanya dari Senin sampai Minggu jamnya disebutin dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam misalnya tapi info penting itu Pak Midam penting banget kalau IG kan gampang seting jadi posting ini kelar Facebook ini agak ribet ya makanya orang dalam tanda kutip agak malas nah ini sudah share screen ya sahabat coba saya lihat ya di Youtube sudah tampil di Youtube suara si duit jelat ya mending ya iya oke ini screen share screen ya bu Ainun ini kayaknya screenshot ya Pak ini screenshot dong oke oke gak apa-apa dicoba lagi deh coba lah kita sekarang belajar bu Ainun yang kita belajar penting ini ilmu-ilmu literasi digital melek istilah melek nanti dari melek bu Ainun bisa mahir paham ya setelah melek paham dulu ya paham setelah paham jadi mahir insya Allah nanti bu Ainun bisa mahir ya mahir untuk setting apa aja gitu ya nanti mungkin ada lagi sosial baru sekarang ada tiktok yang apa Mas Diding yang audio saya lupa yang Elon Musk saya lupa ya apa namanya lagi marak juga kan ini screenshot ya bu Ainun ya coba deh iya Bapak ini kan bu Ainun kan sudah masuk ke zoom ya sudah masuk ke zoom coba di zoom dulu dilihat dibuka dulu ya mungkin diturunin diturunin mungkin mukanya bu Ainun agak sedikit gak terlihat diturunin layarnya terus coba cari aplikasi itu dibuka di klik ya gambar toko gitu kan gitu ya di klik nanti kebuka kan nanti gak di share screen share screen itu ada di baris paling bawah share screen gitu ya biar dia langsung live ya Bu Ainun ya namanya Galur Adigana ini nama apa nih Bu Ainun Galur Adigana nama 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 badannya Bapak sorry yang menaungi CV atau PT masih CV Bapak oke biasanya CV yang gak masalah CV ya kebanyakan CV ya alamat di Candi apa nih Candi RT05 Candi Sayang Candi Sayang oke iya coba Bu Ainun di share screen mudah kok Bu Ainun mudah banget orang dibilang susah karena gak mencoba gitu ya gak mencoba jadi mengapa US bisa nerebangin orang ke bulan karena mencoba kan terus apalagi sekarang mau ada piknik ke Mars gitu ya saya gak tau di Mars itu banyak meteor yang jatuh ya di mana mau piknik pertanyaan udah berapa lama harus ke sana iya itu kan banyak meteor yang jatuh makanya bolong-bolong permukaan Mars kan karena meteor jatuh atmosfernya gak ada itu langsung terjun meteor ke bawah kalau kita gak ada atmosfer ya kena langsung atmosfer pecah di atas kan bagaimana Bu Aynun kayaknya udah ya udah ini udah ini oh maaf apa-apa jadi istilahnya dalam tanda kutip harus dipaksa supaya nanti bisnis Bu Aynun Bu Hilmi juga pastinya karena Bu Hilmi pemilik ya nah ini share screen nih sudah ini sepertinya Mas Hiding harus dipaksa ya Mas Hiding ya iya harus mencoba dulu biar bisa siap keren gampang kan nah ini udah ini udah oke oh ya tadi sudah di share screen tadi sudah saya lihat ya sudah keluar tadinya bukan bukan muka saya ya tapi tampilan tadi tampilan dari layar Bu Aynun tadi udah keluar ya tadi udah keluar tadi cuman Bu Aynun agak sedikit ini agak sedikit karena mungkin jarang pakai ya jadi dibiasakan sekarang kan jamannya zoom ya nanti tiba-tiba ada Bu Nur mau zoom ke Bu Aynun bingung kan mendingan belajar dari sekarang Bu Aynun dibanding nanti gelagapan di depan Gubernur Jawa Timur oh nanti ada acara ya Mas Hiding ya bener kenapa Bu Aynun ya insyaallah Pak sama Bu Hilmi juga penting itu oke tadi sudah share screen ya coba diulang lagi pelan-pelan aja Bu Aynun ya pelan-pelan gitu ya santai aja saya pun dulu sering salah Bu Aynun jadi gak ada istilah kita harus bener di awal ya harus salah dulu baik-baikin bener ya itu namanya Tuhan bener di awal kesempurnaan milik Malaikat kita kan manusia ya manusia tepat silat dan salah harus salah dulu ya harus salah dulu jadi sekarang namanya tekniknya agile ya harus agile agile itu pasti banyak salahnya ya ada agile manufacturing sekarang ada agile programming jadi main cepat gitu ya cepat salah belakangan lah tapi nanti diperbaiki lagi ya di improve lagi caranya gak apa-apa salah ya Bu Aynun ya tadi sudah keluar mungkin coba lagi ini tampil sih salah tuh wajar sebagai manusia kalau gak salah karena Tuhan atau Malaikat ya mungkin ya wah ini keren ya sahabat ya Bu Aynun ya sudah yang tadinya mungkin gak tau share screen tiba-tiba tau gitu kan oke Bu Aynun mau gue di share screen nanti biar sahabat melihat ya ini sudah jadi nanti pastinya Bu Aynun sudah siap gambar satu ya jadi begini Bu Aynun sahabat siapkan gambar tuh satu gambar sehari satu aja posting ya jadi ada dua tipe posting yang kita sering posting ya sahabat ya satu posting gambar dengan judul satu lagi gambar dengan kata-kata yang maksimal 1.500 kata berikut nanti ada kolom link ke bawah nanti Bu Aynun bisa linknya wa.me ya biar langsung menyasar langsung ke wa-nya gitu ya atau kalau punya web bonggo web biasanya web berbayar bagusnya jangan pakai blogspot gitu sama aja bohong kan blogspot atau misalnya landing page atau banyak sekali online store ya yang disana di luar sana ya tapi saran saya pakai bisa langsung ke wa.me nomor ap-nya Bu Aynun 62 sekian-sekian 62 berapa 62 tuh 0 tuh ya plus 62 warga plus 62 Indonesia bagaimana Bu Aynun tadi yang screen share itu Bu Hilmi atau Bu Aynun itu ya Bu Hilmi tadinya share screen ya oh enggak Bu Aynun kali ya enggak Bu Aynun ya yang tadi share screen seperti sedang share belum berhasil ini Bapak masih apa on-off ini apa carian saya on-off gitu ini ini saya salut sama pelaku MPM ya mau melakukan yang kira-kira sulit salutnya daya juangnya tinggi mau berjualan gitu ya terus bisa berjualan satu orang bisa banyak produk itu bagus sekali ya ada produk yang komplement Bu Aynun mungkin minuman di komplement oleh Mozambi ya sahabat Mozambi ini ada tujuh varian yang Wilmi ya satu dua tiga empat lima enam tujuh varian varian terus pastinya sudah halal atau MUI ini MUI ya Wilmi ya halal pak oh sorry halal ya jadi halal penting ya sahabat ya halal itu bukan hanya produk makanan sekarang kewajiban bahkan bukan makanan ini harus halal loh bukan makanan jalan-jalan jasa dia harus halal juga gitu ya tapi gak masalah juga kan halal terus ada PIRT pastinya untuk produk Amamin ini ada PIRT boleh punya CV boleh enggak lebih baik punya CV ya sahabat ya kemasannya cukup menarik nih Bu Wilmi kemasannya warnanya menyatu ya dengan ada produknya tampil kelihatan gitu ya jadi istilahnya ada kelihatan gitu ya orang dari luar bisa kelihatan kalau ditaruh di barak gitu ya orang terlihat dari jauh kan oh ternyata isi produknya seperti ini ini 6 bulan ya Bu Wilmi ya SPR-nya 7 bulan Pak oh sorry 7 bulan ya pernah lebih dari 7 bulan sekarang ya sudah pernah saya coba lebih dari 7 bulan hanya saja ini kresnya yang perkurang Pak oh iya biasanya agak sedikit lembek ya walaupun belum dibuka ya iya betul gak renyah lagi iya betul iya kadang ada yang berbau juga sih ya kalau walaupun belum dibuka kalau terlama ya terlama by the way mohon maaf pakai pengawet gak Bu Wilmi tanpa pengawet Pak seperti enggak ya karena cuma 6 bulan ya iya kalau pengawet mungkin bisa 2 tahun mungkin ya bagaimana Bu Ainun waktu tinggal 5 menitan lagi kita manfaatkan waktu ini biar nanti mungkin aja nanti ya ada sahabat di Suara Sidoardio melihat produknya Bu Ainun tau sumbeli gitu ya oke Pak Idam tampil di beberapa channel yang masih dingin ya iya bener jadi gak perlu khawatir jualannya gak laris di Suara Sidoardio oke Pak Idam mungkin bisa dirimai lagi untuk apa yang pertama dilakukan adalah mungkin harus menginstal dulu ya Google Business nya dulu ya di aplikasi oh ya gini ya sahabat ya oke Mas Sidoardio pertama pas ini punya HP gitu ya sahabat ya terus punya pulsa dong data kalau bisa pakai wifi tetangga kenapa salah pinggir sedekar gitu ya atau mampir dimana di warung kopi di warung kopi yang gratisan aja wifi nya tapi hati-hati sahabat ya yang saya bilang tadi literasi digital tuh awalnya harus secure our identity kita selamatkan jiwa kita dulu dong kayak gitu ya keamanan dulu artinya passwordnya harus kuat ya nah pasti punya HP terus install tinggal cari di Google Play Store ketik aja Google Business School atau kalau mau pakai bahasa Inggris Google My Business ini dapat tuh gambarnya seperti toko gitu ya toko yang garis-garis seperti barbershop gitu maksudnya tinggal install kalau nggak salah cuma 20MB ya nggak begitu banyak ya dibanding kita install games games itu gede-gede itu ini kan kecil sekali atau Facebook besar sekali biasanya 100MB kalau nggak salah ya Facebook ya dan nggak butuhkan HP yang canggih-canggih banget ya Pak Timmyo ya nggak canggih-canggih saya punya HP kecil nih yang murah-murah amat harga Rp.800.000 jalan kok HP yang Rp.600.000 jalan kok nggak perlu khawatir ya di HP Rp.600.000an kita bisa setting apa aja ya tadi ya setelah install nah ini menarik nih artinya kita harus pertama nama bisnis disiapkan nanti harus disebutin kalau bisa dengan kata kunci sahabat ya misalnya gini kita kan berjualan di Seduarjo misalnya Mozambi ya sebutkan cari dulu deh cari dulu kripik misalnya bukan kripik ya ini apa ya Bumi ya makaroni goreng ya oh Bu Aynon sudah share sekirin nih Pak Aynon oke sudah sudah share ini oke sudah masuk di Google ya ini cepat kan dalam waktu hitungan menit langsung tampil artinya Bu Aynon itu punya daya juangan tinggi ya gak perlu gelar tinggi-tinggi oke ini tampilan live ya ya matchnya di samping sudah kelihatan ya oke coba sekarang ya karena tadi saya buka buka zoomnya di laptop dan ini laptop buka Google My Business tadi iya baru oke gak lebar ya oke gak masalah ya gak masalah ya gak apa-gap oke sampai saya lanjut ya tadi ya sambil tahan sementar Bu Aynon tadi Mas Reding bertanya untuk sahabat juga pastinya bisnis namenya Bu Aynon sudah setting ya kita harus siapkan nama bisnis misalnya kita gunakan dengan kata kunci yang ada pencarinya ya seperti makaroni goreng ada pastinya terus tambahkan nama kota gitu ya nah pelawatir makaroni goreng si Juarjo itu nama bisnis kita gitu ya video-nya apa biasanya orang mencari kota gitu ya kita main lokal bisnis lokal bisnis optimisasi atau lokal SEO ya atau lokalisasi setelah itu jangan lupa juga alamat secara lengkap tinggal FKTP aja dong ngapang dong setelah alamat jam buka jangan dalam tarh kutip jangan ini ya sahabat ya jangan berbohong gitu sekarang kan pandemi ya dibatasi kalau kita sebut kalau Sabtu Mingguh tutup ya jangan diisi jamnya cukup Senin sampai Jumat jam ini diisi setelah itu selesai sahabat ya nanti ada isi-isi setelah itu kita tinggal posting setiap nah oke sekarang biar sahabat melihat ya bu Ainun coba posting ini pakai laptop ya iya pakai laptop tapi sudah login belum dengan alamat dengan Gmail-nya bu Ainun sudah login saya tadinya saya ini belum login iya belum login itu karena saya tadi loginnya lewat HP iya nah apa gini ya bu Ainun pernah login di laptop pernah login Gmail atau apa gitu pernah nah coba login ya biar sahabat melihat ya ini namanya sudah ada ya ini menarik ya sahabat ya ini pinnya sudah ada ya pin merah saya mau tanya sorry bu Ainun apa namanya verifikasinya pakai dibalas oleh Google dengan kartu post apa langsung SMS atau langsung email atau bagaimana ketika verifikasi ini kan terakhir ketika setting kan di verify ya minta persetujuan ya untuk mendapat untuk dapetin pin ini pakai kartu post atau pakai SMS dari Google atau biasanya pakai email insya Allah Bapak kalau tidak salah email email ya oke sahabat jadi setelah kita setting tadi bisnis namenya alamatnya terus jam bukanya itu yang utamanya nanti ada bagian yang lain monggo ya cover fotonya penting terus cover foto kita ya kecil gitu ya untuk profile terus nanti tunggu verify verify macam-macam bisa kartu post bisa email bisa SMS gitu ya bahkan bisa langsung di verify tanpa ada ini ya tanpa ada notifikasi baik email baik SMS kalau saya pernah ngalamin semua nih pernah ada kartu post pernah ada SMS pernah ada email bahkan seketika itu juga ya kapan kita dapat seketika ketika kita HP kita baru Gmail kita baru Google langsung oh Google berarti orang ini bukan robot nih ya dalam mana gue tuh ya bukan spammer gitu ya jadi langsung di verify kadang Google tuh agak sedikit curiga ya ketika kita sering browsing macam-macam di laptop makanya kalau di laptop tuh agak susah ya biasanya kalau di laptop banyak kartu post karena di laptop tuh kita bisa Gmail bisa banyak kita bisa spamming dalam tanah kutip oke seperti belum join udah bahasalah tapi pastinya Bu Aynun sudah paham ya nanti Bu Aynun tinggal posting ya tinggal posting foto-foto produk Mozambie saya tunjukkan lagi Mozambie ya Mozambie oh ini ya Mozambie produk Mozambie ya tinggal foto teknik foto itu gunakan teknik foto di sore hari ya sahabat ya gue ini sore hari itu kan cahayanya bagus gitu ya condong gitu ya kira-kira 45 gerajat cahayanya lembut kali dibanding kita moto di pagi hari atau siang terik ya gak muncul bad light ya jangan di dalam ruangan ya di luar ruangan di teras lah itu bagus banget kok bagus banget karena cahaya lembut ya kita menempatin cahaya yang ada gak perlu udah gak perlu kita beli kamar yang bagus gak perlu misalnya beli flash yang bagus bahkan beli lampu yang nyorot gak perlu kita pakai cahaya makari aja gitu cahaya sore ya jam 4 sore sampai jam 6 sore itu bagus banget hasilnya sudah keren banget terus bisa bokeh ya Bu Aynun bokeh itu maksudnya dideketin gitu biar blur di belakangnya fokus, fokus, fokus biar fokus di produk kita gitu gak kemana-mana biar gak terdistract oleh backgroundnya itu dan kalau bisa taruh di meja yang rotan yang agak exotic gitu ya orang suka meja rotan meja kayu jati atau misalnya meja biasa ya dan kalau bisa kiri kanannya kosong gitu kita fokus di produk kita ya supaya agak sedikit exotic meja-meja yang kayu-kayu berurat gitu ya rotan kalau bisa juga terus kayu jati apa lagi ya bambu gitu ya begitu nanti dicoba ya Bu Aynun ya diposting nanti dengan judul ya dengan judul pastinya judulnya coba deh judulnya yang ada di coba sekarang Bu Aynun belajar ketik kata kunci di Google Search Engine kira-kira yang dicari orang apa gitu ya jadi gak sembarang kasih judul ya misalnya kue enak ya orang gak ada yang nyali kali ya kue murah yang nyali ya misalnya jual coba deh pake buying keyword ya kata jual kata supplier kata distributor kata beli itu buying keyword banyak jual artinya gini buying keyword itu orang ngerti kata jual kata supplier saya yakin itu kebelet banget gak ada orang nyari jual misalnya jual motor di sejual jual motor showroom di sejual jalan apa saya yakin kebelet beli motor setuju gak mas diri betul sekali 100% dibanding orang tulis motor honda jangan-jangan cuma cari informasi motor honda apa aja sih warnanya apakah scooby yang terbaru ada pasti gak mau beli paling cepat tuh jual jual cepat jual motor cepat jual cepat motor honda showroom apa di jalan apa terus apalagi misalnya sesinya berapa itu kebelet banget jadi gitu ya Bu Hilmi dan Bu Ainen pakai kata kunci buying keyword kata jual kata misalnya jual Mozambi tadi ya jual makarni goreng terus supplier ya saya pikir supplier lebih ini ya lebih authority ya supplier lebih keren dong supplier makarni goreng si Duardo supplier makarni goreng Surabaya boleh juga Surabaya Raya misalnya masuk si Duardo supplier makarni goreng Jawa Timur kan masih Jawa Timur tuh atau kecamatan dimana maaf kecamatan dimana supplier makarni goreng dimana kecamatannya Bu Ainen Candi 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 supplier Mozambi apa ya makarni goreng Mozambi Candi kecamatan Candi catch aja KEC Candi saya pikir orang ada yang mencari loh saya sendiri pernah cari misalnya saya di Jakarta Timur Timur kecamatan Pulau Gadung sekarang saya tulis Mas Siding apa namanya mie ayam Pulau Gadung spesifik banget loh akhirnya saya mau beli makanan mie ayam di Pulau Gadung gak kemana-mana itu penting ya sahabat ya untuk pandemi ini ya sahabat terakhir ya oh iya saya sampai lupa nih Mas Siding quiznya ya quiznya gini ya quiznya monggo silahkan di kasih bintang untuk Google Basis punya Bu Hilmi ya Bu Hilmi masih menyimak namanya apa tadi Bu Hilmi Bu Hilmi itu Bu Hilmi kan punya produk ini ya Mas Siding ya silahkan kasih review kasih review dan kasih komen ya bintang 5 dong kasih bintang 5 Bu Hilmi punya produk ini Bozambi makarin goreng silahkan ketik i.page slash cumican tari aja cumican i2 gitu ya c-u-m-i-i c-h-a-n nanti pertanyaan ini juga saya ini ya saya layankan di komen IG saya nanti pertanyaan di sana Mas Siding sahabat silahkan digawab ya jangan lupa mention ke teman tiga ke teman IG lainnya ketiga teman IG lainnya ya juga mention ke IGnya Radio Suara 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 wajah.fm dan ID-nya announcer at akifah.amzar setelah menjawab dan lupa tadi ya adihannya pastinya dari Bu Hilmi ya Bu Hilmi ya siap pak siap ya ongo warga warga Sidoarjo dijawab adihannya dari Bu Hilmi tapi jangan lupa di review dulu tuh cuman cantar dia nanti pertanyaan silahkan nanti ke AJ saya ya at Idham Azari begitu Mas Siding baik baik Pak Idham kita udah di sesinya ini mungkin sudah masuk ke jam mungkin next bisa dianggidakan di pertemuan selanjutnya bagaimana kita memberikan apa ya memberikan tampilan produk kita supaya lebih menarik seperti itu mungkin dalam foto footage atau apa seperti itu bisa dianggidakan ini Pak Idham oke tapi itu ya tadi saya kurang dengar maksudnya Google bisnisku ya kaitannya jadi kita bisa mengambil sudut pandang foto kita bagaimana cara mengambil foto bagaimana cara oh boleh kayaknya perlu seperti itu karena biar tampilnya lebih menarik gitu teman-teman yang ada di di kamar bisa tampil seperti itu betulnya saya fotografer Mas Siding nah itu perlu dianggidakan seperti itu ya jadi jadi saya gak mau istilahnya dalam kandekutik nyuruh sahabat untuk beli kamera mahal ya jangan cukup HP yang murah mohon maaf ya HPnya canggih-canggi sekarang gak perlu mahal iya 800 ribu cukup bahkan HP 400 ribu boleh juga cahayanya kita gunakan cahaya alami yang datang dari tuhan yang mahesa kita gak perlu beli kamera tinggal macam-macam mahal cukup pakai cahaya alami tinggal trik awal-tipnya aja ya yang bagus gitu tik-tiknya aja silahkan gak punya meja yang exotic beli deh di luar gitu ya murah-murah yang jaya karena gini ya kita setelah satu beli satu meja gitu ya sahabat meja bisa rotan kayu jati yang berurat gitu ya berurat nanti kita bisa foto apa aja Mas Hiding tampilan macam-macam ya misalnya Mozambi dikasih misalnya ada dikasih apa gitu ya dikasih macam-macam lah untuk kiri-kanannya tapi pas ini kita harus foto bokeh ya dapat lihat bokeh supaya nanti di belakangnya blur gitu ya blur biar fokus di produk kita jadi orang gak terdistract kiri-kanan gitu ya nah itu kayaknya ini perlu perlu pembahasan tersendiri supaya lebih ketar atau lebih bagus lagi tampilan di teman-teman produknya ya karena orang orang suka dengan foto yang menarik yang bagus Mas Hiding like-nya masih banyak saya yakin baik Pak Hiding terima kasih buat Ibu Ilmi Ibu Ainun yang sudah bergabung di program ini Pak Hiding juga mungkin next Sabtu depan kita lebih eksplor lagi nanti mungkin Pak Hiding bisa berbagi ilmunya katanya fotografi ya jadi kalau fotografi bisa berbagi ilmu baik terima kasih buat teman-teman juga yang ada di Nganjuk di Trenggali dan juga Tolong Anggung sudah bergabung next time Sabtu depan kita ketemu lagi dengan program Digital Business Series di materi-materi yang lebih berkembang lagi terima kasih Pak Hiding Ibu Ilmi Ibu Ainun Assalamualaikum Waalaikumsalam wa rahmatullah wa baratah